Nah baik, sekarang ini kita akan melanjutkan tentang OPM lagi, dimana pada kelanjutan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian kontrol proporsional dengan menggunakan OPM. Nah untuk rangkaiannya sendiri saya sudah buat seperti ini, disini ada beberapa bagian ya, yang pertama adalah bagian dari voltage divider nya. Seperti yang kalian lihat disini menggunakan cerita simetris, yakni plus 15V dan juga minus 15V. Lalu disini juga ada rangkaian voltage divider, pakai resistor 6.8V, ini fungsinya untuk menurunkan tegangan dari 15V ke tegangan disininya. Disininya mau berapa volt gitu, nah misalnya resistornya, misalnya tegangan disini mau diperbesar, ini resistor yang 6.8V harus diperkecil gitu. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya tegangan disini mau diperkecil, maka resistor disini harus diperbesar. Lalu resistor disini dan disini ya, jadi kurang lebih seperti itu. Terus disini ada potensiometer yang fungsinya untuk mendapatkan tegangan, tegangan positif atau negatif. Jadi jika 50% di atas 50%, berarti dari sini ke sini, maka keluaran dari potensiometer ini bernilai positif. Begitupun sebaliknya, misalnya di bawah 50%, atau dari sini ke sini, maka keluaran dari potensiometer ini bernilai negatif. Nilai negatifnya bergantung dari nilai tegangan yang disini yang diatur oleh resistor ini sama ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk rangkaian yang pertama. Saya harap bisa dipahami. Terus lanjut rangkaian kedua, disini adalah rangkaian komparator. Nah, ini adalah rangkaian komparator. Fungsi dari rangkaian komparator ini adalah untuk mendapatkan error. rangkaian komparator. Jadi dalam sistem kontrol tertutup, itu ada yang namanya plane. Di mana plane ini itu berisikan aktuator dan juga sensor. Nah, aktuatornya misalnya disini kita pakai motor gitu. Terus sensornya misalnya disini kita pakai potensiometer. Nah, nanti kan posisi dari motor ini akan dikontrol oleh potensiometer. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini motornya, terus ini dihubungkan, porosnya dihubungkan dengan potensiometer. Nah, nanti dipotensiometer disini itu akan diberikan tegangan. Tegangan yang simetris kayak ini. Plus 15V, plus ini min. Dan ini nanti merupakan outputnya. Outputnya ini nanti diberikan ke rangkaian komparator ini. Ini untuk ke outputnya. Terus untuk set pointnya, pada pada non-inverting. Untuk outputnya kan inverting. Nah, yang set pointnya di non-inverting. Nanti bisa diatur di resistor pembagi tegangan disini. Jadi nanti rangkaian membagi tegangan disini itu fungsinya untuk set point. Terus nanti plan disini dari potensiometer ini untuk feedbacknya. Jadi fungsi dari komparator itu seperti itu. Ini disebut juga rangkaian error. Kalau di kontrol. Sistem kontrol. Saya harap bisa memahami ya. Terus berikutnya ini adalah rangkaian proporsional. Karena sistem kendali yang akan kita bangun adalah sistem kendali yang bersifat proporsional. Jadi ada tiga proporsional, integral, dan derivatif. Kita bahas proporsional dulu. Di rangkaian proporsional ini itu rangkaiannya cukup sederhana. Disini menggunakan rangkaian M yang disebut rangkaian inverting amplifier. Cirinya adalah tegangan inputnya itu ada pada tegangan negatif amplifiernya. Atau tegangan inverting amplifier. Terus yang non-inverting amplifiernya itu dihubungkan ke ground. Diciri dari rangkaian inverting amplifier seperti itu. Disitu pendali ini disebutnya rangkaian proporsional atau P. Nah untuk rumusnya sendiri P itu sama dengan minus R3 yang ini dibagi dengan R1. Rumus Voutnya ya. Vout itu tegangan yang keluar disini. Nanti R3 dibagi R1. Rumusnya seperti itu. Jadi disini menggunakan 10K dan 10K. Vout. Ini dikali Vint. Vintnya itu di sini. Nah. Jadi penguatannya itu sama dengan Vint. Minus Vint. Vout sama dengan Vint. Minus Vint. Rangkaian proporsional kurang lagi seperti itu. Kita hapus lagi. Dan terakhir adalah rangkaian summing atau penjublah. yang menjublah ini fungsinya untuk menjublahkan beberapa input. Jadi misalnya disini mau nambah input yang ke integral dan dibawahnya lagi nambah ke differential. ya. Kita bisa tambahkan ke inputnya disini. Nah. Nanti dijublahkan sehingga mendapatkan output yang sesuai disini. untuk lebih jelasnya ini tidak terlalu perlu karena masih awal. Oke. Langsung kita simulasikan saja supaya mempermudah pemahaman. Disini pertama kita menggunakan tegangan searah terlebih dahulu. Kita sambungkan set pointnya. Karena kita mau menguji nya dulu. Maka rangkaian komparator yang invertin nya kita hubungkan ke ground. Terus kita tambahkan DC for meter di outputnya. Kita hubungkan ke ground. Nah ini ground kita pindah ke sini. Sama satu lagi kita akan membandingkan dengan tegangan input. Kita bandingkan dengan inputnya. Seharusnya enggak jauh beda. Kita zoom secara merata dulu. Nah bisa teman-teman lihat ini hasil dari outputnya itu tidak jauh berbeda. Kenapa tidak jauh berbeda? Karena bisa kalian lihat disini rangkaiannya kan sama seperti ini. Namanya ini merupakan one inverting dan ini ada penguatnya 20k ini 10k. Ini nanti disini dikali 2. Kalau misal mau dikali 1. Disini kita kasih 50%. Maka output dari yang disini itu kurang lebih sama dengan inputnya. Ini 47 kita naikkan ke 50. Nah bisa kalian lihat ini outputnya sama antara input dengan outputnya. Jadi rangkaian ini sudah bisa kita coba gitu. Ke error amplifiernya. Maksudnya ini kan masih open loop. Kita tutup loopnya itu harusnya bisa. Tapi harus memakai plan. Plan nya kan pakai motor dan sensor. Dimana untuk di oscilloscope sendiri fungsi plan tersebut tidak memungkinkan dijalankan. Jadi paling kita menganalisis steady state nya saja. Baik kita coba analisis steady state nya ya. Nah untuk menganalisis nya disini pakai generator. Disini saya pilih yang single pulse. Kemudian panjang pulsanya itu 1 microsecond. Dimulai dari 0 terus 1 microsecond. Terus nanti diberi transient analysis. Transient analysis ini bisa kalian pilih di dynamics ini. Nanti kalian lukis. Terus kalian gambar seperti ini. Nanti kalian edit properties. Nah nanti stop time nya diubah jadi 10 micro. Terus oke. Kalau sudah oke. Nanti tambah ada trace. Terus tambahkan trace yang sudah kita berikan. Oh iya. Untuk memberikan trace nya itu klik yang prob mode. Kemudian pilih yang. Eh bukan prob mode. Oh iya yang ini prob mode pilih yang voltage. Terus klik yang disini. Karena kita akan menganalisis tegangannya. Jadi seperti itu. Nah langsung saja kita analisis ya. Sep. Cara analisis nya ini gak usah menjalankan simulasi. Kita cukup klik kanan. Terus simulate grab. Nah nanti akan ada grafik seperti ini. Apa yang terlihat. Misalkan kalian lihat. Ini. Gaputnya seperti itu ya. Tapi ini grafik. Output gitu. Output disini. Misalnya kita. Ini kan sangat kebawa nih. Namanya overshootnya tuh sangat. Overshoot sama. race time puncak gunung ini ya dari 5 ke 4 puncak gunungnya sangat tinggi terus kalau race time dari awal muncul gunung ke akhir muncul gunung ini kan dari sini sampai sini race time nya coba kita naikkan biasanya ini berubah kita naikkan dan kita simulasi lagi nah bisa kalian lihat tegangannya naik terus overshoot nya juga tambah tinggi tadi cuma sampai 8 dan race time nya juga tambah tinggi saat kita naikkan si ini nya nih potensiometer disini 87% terus kita turunkan coba ya 24% sebentar sebentar nah kita tadi kita turunkan terus kita simulasi lagi simulate upgrade grab nah bisa kalian lihat overshoot nya turun jadi 2,20 terus race time nya juga turun jadi 4 yang awal kan sampai 8 kita cuma lagi biar yakin ini kan lihat 5 ya terus sampai cuma sampai 2 kita naikkan 5 sama 2 simulate grab nah ini kan sampai 8 sangat tinggi terus overshoot nya juga 5 lebih jadi kesimpulannya jika rangka yang ini sama saja rangka yang proporsional rangka yang proporsional dinaikkan faktor pengalih atau gain nya maka nilai dari overshoot dan juga race time nya dari sini ke sini itu akan semakin bertambah begitu pun sebaliknya jika si faktor pengalih dari proporsional nya kita turunkan maka nilai dari overshoot dan juga race time nya itu akan berkurang jadi ciri khas rangka yang proporsional itu seperti itu kalau banyak kurangnya meskipun sudah banyak bagus tapi masih kurang layak dipakai nanti akan dinajutkan dengan menambah rangkaian integral dan juga difference difference derivative derivative jadi tunggu saja pokoknya mungkin cukup sekian dulu dan jika kalian bingung bisa pertanya karena ini juga buat video untuk sendiri oke sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati